Saya sendiri seperti apa Pak? Apakah ini salah satu bisnis yang tetap akan dipertahankan atau akan ada langkah lanjutan? Saya rasa bisnis media ini akan terus berkembang bersama turunannya. Karena kalau kita lihat ya, media itu dari sisi grup, memang bukan di Bucky Brothers ya, di Viva. Tapi ini adalah suatu bisnis yang berjimpung langsung dengan masyarakat. Jadi istilahnya direct to customers, walaupun tentu yang mengiklankan itu lebih ke arah pengiklannya sendiri. Nah tapi ke depannya turunan daripada bisnis media ini sangat besar. Satu misalnya kita bicara TV One, selama ini TV News, tapi sekarang sudah dilihat TV News sama Sports, bahkan alat-alat perusahaannya sudah bisa independen dan berkembang sendiri. Seperti One Pride itu untuk Mixed Martial Art, sebentar lagi ada One Pre untuk motor GP 150 cc. Nah itu jawaban daripada naik kelasnya atau turunan daripada bisnis media. Begitu juga misalnya di ANTV, ya tidak selamanya hanya bicara mengenai free-to-air, tapi sudah ada kerjasama investasi untuk membuat misalnya film, layar lebar, talent management, sehingga kita juga bisa fokus kepada investasi di intellectual property, IT, yang kita miliki sendiri. Jadi kalau saya lihat, ya sebenarnya kembali lagi ke Bakri Group secara umum, kita selalu ingin ada di bisnis-bisnis di mana PDB Indonesia itu kurang lebih presentasinya seperti itu. Nah ketika di generasi kedua dan pertama saya ketiga, itu fokusnya banyak kepada sumber daya alam, lebih ke arah ekspor-import, pedagangan. Karena memang waktu itu PDB-nya itu sekitar 60% ya seperti itu, ya kan. 40%-nya baru domestic consumption. Tapi zaman sekarang itu sudah berbeda, dan bukan tidak mungkin ya kita akan menguatkan divisi konsumer sektor kita. Nah mungkin juga ini alasan yang sama, kenapa pemegang saham menginginkan saya untuk ada di situ, karena pengalaman saya adalah di bidang yang fokusnya pada konsumer sektor. Karena semua ujung-ujungnya pada konsumer. Jadi yang tadi kita bicara, faster, better, cheaper, itu sangat penting. Lalu hal-hal seperti reach, frequency engagement itu juga penting. Nah hal-hal ini ialah how to use the new mindset, yaitu ke dalam old business. Dan kita bisa bikin ya, bisnisnya ini lebih bergairah lah ke depannya. Oke, ya tadi saya juga ini berarti bertanya kepada Bapak sebagai, selaku peran Bapak sebagai Presiden Direktur Viva ya. Ada kabar di pasar yang ramai ini Peter Tanuri ingin masuk ke Viva, karena mungkin juga sama-sama punya mindset sportainment itu tadi. Seperti apa tanggapan Anda? Saya rasa tentunya terlalu dini untuk di komen ya. Dan juga apa namanya, apalagi perusahaan publik ya. Nah tapi yang pasti saya mau sampaikan bahwa memang bisnis media ini bukan lagi distribusi, tapi sudah menjadi platform bahkan ekosistem sendiri. Sehingga kalau misalnya banyak pihak yang tertarik, bukan hanya tertarik di suatu bisnis yang tidak jelek. Ya bisnis berkembang mungkin sekitar ya 10% sampai 11% per tahun, ya bidang margin 35%, good business gitu. Tapi ke depannya, what you can do with it, itu yang lebih menarik gitu. Dan banyak sekali orang yang memberikan ide-ide, tapi kebetulan bisnis ini kan bisnis yang kita tekuni selama, apa ya, saya tekuni 18 tahun, ya kan. Nah jadi saya sih ngeliat, I think, apa, the perspective is big. The prospect is big. Dan meskipun bottom line-nya masih negatif ya Pak ya? Bottom line negatif itu sebenarnya murni karena dari sisi hutangnya di dollar. Tapi kalau dilihat dari EBITDA, ya masih growing. Kita sudah malang melintang di situ 19 tahun ya, lebih dari 20 tahun, dan kita ngeliat semuanya itu akan ter-reverse dengan penguatan rupiah dan juga refinancing dan lain-lain. Tapi ya bisnis media dan turunannya menarik. Dan juga bisa menjadi tulang punggung grup lah. Karena kan relatif baru dan paling dekat dengan TMT ya. Telkomedia Teknologi. Oke. Ini terakhir Pak, seperti apa Anda melihat? Suasana, juga iklim bisnis setelah pascapil pres ini. Jadi kalau kita lihat ya, pertama dari sisi bisnis, ya kita mesti lihat bahwa ketika orang wait and see, mungkin kita mesti lebih cepat masuknya. Kenapa? Karena wait and see ini ujungnya akan mengarah kepada orang balik untuk berinvestasi di Indonesia lebih banyak lagi. Kita nggak bisa lepas dari bahwa Indonesia ini salah satu contoh politiknya stabil dengan demokrasi, progres daripada ekonominya jalan, dan juga istilahnya Islam, Women Empowerment itu juga berkembang. Nah ini adalah suatu faktor yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Nah jadi ketika orang wait and see karena habis pemilu mungkin masih menunggu proses berikutnya, ini adalah saat bagi pemain-pemain yang sudah di dalam untuk benar-benar memulai paling tidak persiapan lah untuk investasi berikutnya. Karena dengan investasi berikutnya itu, ya harusnya sih kita bisa lah mencapai dengan trajektori yang diinginkan, dan juga dipredisikan lah di dalam 20-25 tahun akan menjadi salah satu, paling tidak top 10, ada yang bilang 7 atau 5. Tapi memang apapun yang kita lakukan, itu mesti memastikan bahwa ada akselerasi dari bisnisnya sendiri. Sama dengan Bakri Bades, yang paling penting bukan hanya fokus kepada bisnis yang ada, tapi bagaimana mengakselerasi dan menaikkan value chain tadi. Begitu juga perekonomian Indonesia, karena kalau kita hanya bergerak 5%, 5,5%, sayang sekali. Sama seperti pesawat terbang. Susah sekali untuk terbang kalau tidak ada akselerasi di awal. Tapi in short, ini saatnya untuk kembali lagi ke Indonesia, fokuslah pada peluang-peluang yang sudah diketahui, karena dalam waktu 6 bulan lagi, saya rasa kapital-kapital luar negeri akan berdatangan. Dan kita lebih baik di situ daripada enggak. Oke, terima kasih Pak Anindya, Pak. Terima kasih.